Dalam rangka ulang tahun yang ke-28 Indonesia akan mengundang Roma dengan menu yang berbeda gitu ya Kalau biasa nyanyi lagu-lagu Soneta saja tapi sekarang ini Roma ditentang untuk membawakan lagu BTS Tentu bukan didangdutkan ya tapi tetap original dari lagu itu dibawakan oleh Soneta Karena Soneta ini kan Salam sehat semua kembali di AKCN kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama Soneta dan juga Forsa Selamat menyaksikan Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan loncengnya Menantikan Roma Membawakan Lagu Boy Band Korea dari BTS Raja Dahlu Terma Irama siap menerima tantangan membawakan lagu Boy Band Top dari Korea Selatan BTS Kabar itu menimbulkan kejutan di kalangan penggemar terutama dari Forsa Fans of Roma and Soneta Siapkah Roma membawakan lagu Korea? Sajian spektakuler itu akan digelar live di Indosiar dalam konser Puntah Raya Indosiar ke-28 11 Januari Hal itu yang bakal tersaji di malam puncak hut Indosiar ke-28 Dipocorkan sendiri oleh Indra Mulyanto, Vice President Kreatif IEP kepada media Untuk mengetahui bagaimana persiapan Roma Irama membawakan lagu itu Kita terhubung dengan Surya Aka, wartawan senior dan pengamat media Yang sudah mendampingi Roma lebih dari 30 tahun Bagaimana komentar Anda tentang info ini? Apakah wajar atau berlebihan? Ya, info bahwa Roma akan tampil di Indosiar itu disampaikan sendiri oleh salah satu profesor di Indosiar Bahwa dalam rangka ulang tahun yang ke-28 Indosiar akan mengundang Roma dengan menu yang berbeda gitu ya Kalau biasa nyanyi lagu-lagu Soneta saja Tapi sekarang ini Roma ditentang untuk membawakan lagu BTS Dan tentu ini istimewa karena BTS ini kan Korea ya Tetapi kalau kita amati ya ini ide yang bagus Bahwa ini disampaikan kepada Roma dan Roma bersedia ini juga sesuatu yang sangat bagus ya Karena biasanya kalau sudah usia di atas 70 itu kan tingkat hafalannya kan menurun ya secara alami Tetapi Roma sudah 76 masih siap menghadapi tantangan tentu kita apresiasi yang luar biasa untuk Roma ya Tempoh hari kita kira juga sama ya ketika Indosiar mendatangkan Roma dan Iwan Fals Itu sama-sama seniornya ya Roma memawakan lagunya Iwan Sedangkan Iwan memawakan lagunya Roma Ini juga patut kita apresiasi dan ternyata hasilnya luar biasa Saya kira ini juga kita akan lihat nanti Jadi ide dari produksi Indonesia ini patut kita apresiasi ya Karena memang tontonan itu kan tidak boleh menonton ya Harus sesuatu yang baru yang baru dan ini tantangan menarik ya Bagi kita pengamat musik maupun khususnya sahabat-sahabat forsa ya Untuk bisa mengapresiasi sang raja berkreasi Apakah Roma sering membawakan lagu asing Apakah Roma Irama sering membawakan lagu-lagu asing Ya tentu kita sering lihat di tayangan televisi kita bahwa Banyak lagu-lagu asing yang dibawakan oleh Bang Haji Roma Irama Dengan tetap mengikuti musik original ya Ya katakanlah misalnya Lagu barat dinyanyikan apa dibawakan oleh band biasanya Ini soneta ini yang memainkan Ini bukan Tentu bukan didangdutkan ya Tapi tetap original Dari lagu itu dibawakan oleh soneta Karena soneta ini kan Mau Menggunakan musik pop bisa Menggunakan dangdut apalagi Ya roh bisa India juga bisa Ya jadi karena itu Lengkap lah soneta ini Membawakan Lagu multi Budaya Multi Negara Itu sudah Sama-sama kita tahu ya Kepiayaan dari Roma dan soneta Jadi karena Kalau kelak ini nanti bener akan membawakan lagunya BTS Apakah nanti lagu Korea asli atau yang menggunakan Bahasa Inggris Ya kita belum lihat ya Belum tahu Mana yang akan dipilih oleh Roma ya Tapi kalau melihat Lagu-lagu hitnya BTS BTS itu Kayaknya ya memang agak Berat ya untuk Kalangan Kecuali usia muda ya Kalau sudah usia di atas 30 Dan penggemarnya tentu Berbeda ya Tetapi kalau kita ambil tengah Misalnya BTS telah Kolaborasi Dengan Goodplay Dan ini satu Ada single yang Patut kita Simak ya Di single itu Menggunakan bahasa Inggris Dan melodinya Kelihatan Sangat berasa Melodis yang Mudah dicerna oleh Telinga Asia ya Perkiraan saya Lagu itu ya Maya Aniversari Kemungkinan itu ya Yang cocok untuk Telinga Asia ya Tapi Kita masih akan menantikan ya Nanti mana lagu yang akan Dipilih oleh Lalu Bagaimana Roma dan Soneta Mempelajari lagu-lagu Luar negeri Sampai Ada kemiripan Dengan lagu-lagunya Mengenai latar belakang Roma Soneta yang Sudah umur 52 tahun ini Memang Tidak lepas dari Karya-karya yang Terilhami oleh Musisi-musisi Parat ya Kita bisa Melihat Setidaknya Kita mencatat ada Sekitar 7 sampai 10 lagu ya Yang Musiknya Maupun Iramanya itu Ada kemiripan ya Kalau Kita tidak bisa menyebut Siplak ya Karena tidak sama persis Tapi ada kemiripan Atau warnanya Menyerupai gitu ya Katakanlah Pada tahun 75an Ya itu kita Mengenal lagu Kerinduan Nah itu Itu juga mirip dengan Sebuah lagu Hasta Manana ya Kemudian lagu Beaches Mirip ya Lagu Holiday Beaches Itu mirip dengan Lagu Teman Itu bisnisnya Holiday Ya Juga sama La 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 Kemiripannya ada Begitu juga kiamat Mirip-mirip dengan Child in Time dari The Purple Roma salah Satu Musisi yang terinspirasi Dari The Purple, Begis Begitu juga Zeppelin Dan Beberapa musisi-musisi barat yang Melegenda di seluruh dunia Jadi bertahun 70-an dimana terjadi Rock Fever Roma termasuk yang mempelopori Rock masuk dalam Dunia dangdut sehingga dangdut bisa Exist hingga kini Bagaimana Rekam jejak Roma dan karya-karyanya Yang terilhami dari lagu asing Nah ini Tentu yang akan Menjadi apa Bahan atau Modal lah ya Modal Roma ini Membawakan lagu-lagu barat Termasuk juga lagu India Lagu Arab Ya ada lagu-lagu Pasidah yang Juga ada dalam Soneta ya Kemudian Lagu-lagu Asia ya Yang kita belum Pernah mendengar Roma Menyanyikan lagu Korea Atau Jepang ya Belum Tapi tentu ini bukan Satu Kemustahilan ya Kalau nanti ini Benar-benar salah satu lagu Diambil oleh Roma Dan dinyanyikan Itu Sangat mungkin Ya Mengapa Karena Lagu-lagu Sanita sendiri kan Juga banyak yang Bekerja sama Dengan pencinta lagu India Dalam hal ini Lagu-lagu Atau musik yang dibawakan Roma Kan liriknya juga berat ya Di usia 76 tahun Apa Roma masih bisa menghafal lirik? Memang ya kita Melihat ya Bang Haji ini termasuk yang jenius ya Karena Menghafalkan Al-Quran Itu dengan cepat Menghafalkan lagu juga dengan cepat ya Jadi Kita sebagai Pengamat Atau Melihat sendiri Bagaimana beliau Membaca Al-Quran Dua kali Tiga kali sudah hafal Bidato-bidato Misalnya itu juga Al-Quran Yang dihafalkan oleh beliau Sama juga dengan lirik Lirik lagu Walaupun juga Kita tahu masih ada Satu dua lagu yang Liriknya Lupa itu Tapi secara Umum Ketika diseriusi ya Menyanyikan Lagu Asing Alhamdulillah Roma cepat Dalam menghafal ini Mari Tentu kita Apresiasi Kita doakan ya Beneran Nanti tanggal 11 Januari 2023 Bener-bener Tidak cuma itu Roma juga akan Menampilkan Aksi Ciami Dengan beberapa Tokoh nasional Untuk Mempersatukan Indonesia Mereka akan Berhadapan dengan Kiki Saputri Si Ratu Roasting Diakui Mulyanto Kreator Indosiar Tidak mudah Menawarkan konsep Ini kepada Roma Terlebih Yang bersangkutan Adalah Legenda Industri Dangdut Tanah Air Lebih lanjut Mulyanto menjelaskan Bagaimana konsep itu Ditawarkan Hingga Akhirnya Roma setuju Dari Dari perbincangan Dari perbincangan itu Dibentukan Memilih Satu Lagu BTS Yang akan Dibawakan Sekarang Anak muda Lagi suka Menyanyi Lagu K-pop Kita Menyarankan Untuk Melihat BTS Boy Band Yang sedang Happening Kata Roma Roma pun Tahu Dari cucunya Akhirnya Mencoba Mencari Salah satu Lagu Yang nanti Untuk Dinyanyikan Kesediaan Roma Membawakan Lagu Yang asing Itu Tidak Lepas Dari Sikap Profesional Kenati Sudah 76 Tahun Usianya Masih Bersedia Belajar Dan Menghafal Musik Serta Lagu Asing Yang baru Didengar Hingga Kini Masih Ditimbang Timbang Lagu BTS Mana Yang akan Dinyanyikan Tapi Menurut Surya Aka Roma Yang Menyukai Pop Asia Diperkirakan Akan Memilih Lagu My Universe Hasil Kolaborasi Dengan Coldplay Band Dari Inggris Yang Melodinya Sudah Lebih Enak Di Telinga Masyarakat Asia Roma Sendiri Selama Ini Sering Membawakan Lagu Lagu Asing Pop Indonesia Ketika Berkolaborasi Seperti Membawakan Lagu Andai Kutau Bersama Ungu Manusia Bodoh Milik Ada Band Balikin Milik Slang Dan Buku Ini Aku Pinjam Saat Berkolaborasi Dengan Iwan Fals Menurut Aka Hanya Butuh Dua Sampai Tiga Kali Latihan Bagi Roma Dan Soneta Untuk Bisa Menampilkannya Tidak Heran Roma Sebagai Musis Yang Jenius Karena Tidak Membedakan Jenis Musik Walau Roma Adalah Legenda Dangdut Malam Puncak Hood Indusiar Ke 28 Akan Dikelar Dua Hari Yang Pertama Bertanjuk Konser Indonesia 28 Best Pada 10 Januari Dan Konser Raya 28 Tahun Indonesia Luar Biasa Pada 11 Januari 2023 Demikian Sobat Analisis Surya Aka Pengamat Roma Irama Tentang Konser Soneta Yang Akan Membawakan Lagu Dari BTS Pada Indusiar 11 Januari 2023 Semoga Informasi Ini Bermanfaat Bagi Anda Sampai Disini Dulu Sobat Perjumpaan Kita Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tekan Lonceng Agar Anda Jadi Orang Terdepan Yang Update Seputar Roma Irama Soneta Dan Forza Sol Forza Keren Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh